Assalamualaikum, hai semua Kembali lagi bersama saya Nur Hayati Tentunya dalam channel Alamak Nur Dalam bulan suci Ramadan ini Alamak Nur akan mempersembahkan Aneka macam kuih lebaran Yang nanti kreasinya Akan ada bermacam-macam Ada pronis kering Ada bolus enuk, kastengel Nastar, sagu geju Dan macam-macam lain sebagainya Untuk kesempatan kali ini Saya akan membagikan resep Bagaimana membuat kastengel Yang nanti hasilnya Akan sangat-sangat istimewa Dan bisa dijual Dengan harga yang Rumah yang tinggi Ini karena hasilnya nanti akan sangat-sangat istimewa Rahasianya adalah Ini Saya pakai Mentega Butter atau mentega ya Mereks Bisman ini Dan juga saya memakai Kejunya Keju edam Tapi Kalau memakai bahan-bahan Seperti ini kan hasilnya Budgetnya Nanti akan terlalu tinggi Nah bagaimana saya Menjelaskan hatinya Ikuti terus video saya Sampai habis Dan jangan lupa Di subscribe Dan juga Diakukan Tanda loncengnya Subscribe itu gratis loh Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 330 gram tepung terigu serbaguna Saya pakai segitiga 50 gram tepung maizena Dua butir kuning telur Ukuran sedang Dan 250 Butter Tapi ini saya pakai Perbaduan Jadi saya pakainya 150 gram Butter Saya pakai Mereks Bisman Nanti kalau terlalu mahal Bisa pakai yang Los-losan ya bunda Wismannya Dan 100 gram Margarin Saya pakai Buben Kemudian Saya punya 3 tempat Isi keju semua ya Yang ini 125 gram Keju edam Nanti akan kita Masukkan ke adonan Dan 75 gram Keju jedar Ini juga akan kita Masukkan ke dalam adonan Serta 50 gram Keju jedar Yang untuk Hiasan di atas ya Topping Pertama kita akan Campurkan semua Bahan keringnya Yaitu tepung terigu Sama tepung maizena Dan kita sisikan Kemudian kita Siapkan wadah Dan kita Masukkan Margarin Dan juga Butternya Ini butter yang Dari kaleng tadi ya Dari kaleng sini Saya pindahkan ke sini 150 gram Kemudian Kita mixer Dengan kecepatan Sedang saja Selama 2 menit saja Hanya sampai Adonan Berwarna pucat Dan tercampur rata Kemudian Kemudian Saya punya 2 putih Buning telur Kita akan Masukkan Satu persatu Setelah tercampur rata Kita masukkan Yang berikutnya Kita mixer lagi Kurang lebih 2 menit Kemudian Kita masukkan Keju jadarnya Yang 75 gram Dan juga Keju adamnya 125 gram Kita masukkan semua Jadi ini memang Full keju Kejunya banyak sekali Kita matikan mixer Dan kita masukkan Tepung terigu Sama tepung Maizena Kita aduk Rata dulu Pakai whisk Kemudian Saya akan Ulen pakai Tangan Pastikan sudah Dipersihkan dulu Tangannya Agar lebih mudah Tercampur Ratanya Nah jika sudah Seperti ini Adonan siap Untuk Dijetak Kita masuk Ke proses selanjutnya Kita siapkan Papan baking Seperti ini Kita ambil Sebagian Adonan Lalu Kita pipihkan Boleh pakai Rolling pin Boleh pakai Tangan Seperti ini Kemudian Saya punya Cetakan Seperti ini Saya Cetak Hanya Saya tekan Aja Karena Ini Saya Mau Ambil Gambarnya Aja Saya Lebih Suka Yang Seperti Ini Daripada Pakai Cetak Nah Kemudian Saya Potong Karena Hasilnya Jauh Lebih Rapi Dengan Seperti ini Cara Seperti ini Kalau Bunda Mau Pakai Cetakan Juga Boleh Terserah Kita Ambil Seperti ini Dan Kita Tata Di Loyang Nah Ini Dia Kestengel Yang Sudah Saya Tata Rapi Dalam Loyang Selanjutnya Akan Kita Beri Olesan Dengan Kuning Telur Saya Punya Satu Butir Kuning Telur Ini Saya Mau Tambah Dengan Dua Sendok Makan Minyak Pakai Susu Cair Juga Boleh Dan Beberapa Tetes Pewarna Makanan Kuning Telur Campur Dulu Kita Oles Pakai Kuas Seperti Ini Dan Kita Hiasi Dengan Parutan Keju Di Atas Nah Ini Dia Case Tengel Sudah Siap Di Oven Kita Panaskan Oven Hingga Mencapai Suhu 175 Derajat Celcius Setelah Suhu Mencapai 175 Derajat Celcius Kita Masukkan Castengel Dan Kita Oven Selama 25 Menit 25 Menit Kemudian Kita Lihat Dan Castengel Sudah Jadi Sudah Siap Untuk Ditaruh Dalam Topless Kita Tunggu Dingin Dulu Cantikan Nah Ini Bawahnya Seperti Ini Kelihatan Banyak Sekali Kajunya Nah Itu Kaju Adam Yang Terlihat Coklat Coklat Seperti Itu Rasanya Sangat Sangat Istimewa Setelah Dingin Kita Akan Taruh Dalam Topless Topless Seperti Ini Kita Tata Sedemikian Rubah Sehingga Tampilannya Rapi Dan Menarik Terlihat Tata Tata Ini Dia Castengelnya Sudah Ada Di Topless Dan Sangat Cantik Oke Setelah Kita Memasak Masak Tadi Membuat Kue Masuk Saya Ini Dia Hasilnya Castengel Dengan Resep Yang Ramah Dikantong Tapi Hasilnya Sangat Maksimal Istimewa Kita Incipul Ya Sangat Cantik Ini Yang Titik Titik Seperti Ini Bukan Karena Kosong Ya Tapi Ini Adalah Keju Edam Ini Yang Membuat Castengel Ini Sangat Istimewa Rasanya Oke Kita Incip Dulu Bismillahirrahmanirrahim Kalau teman saya bilang ini katanya rasanya maut Rasanya sangat istimewa memang Itu rahasianya karena Saya membagikan Di resep aslinya menggunakan 250 full butter Tapi kalau Menggunakan Saya memang gak pernah pakai butter yang biasa Saya pakainya butter yang Wisman ini Karena Ini Dari aroma Rasanya sangat-sangat istimewa Nah Kalau terlalu mahal Untuk Yang kalengan seperti ini Memang Agak mahal ya Harganya Untuk 200 gram Seperti ini Saya Kemarin beli itu Sekitar 65 ribu Nah Bunda-bunda Bisa Mesiasatinya Dengan Kemasan Yang Losan Nanti Seperti ini Kemasannya Plasti-plasti Seperti ini Biasanya Ditukup Bahan Kue Sudah tersedia Ini Harganya Lumayan Bagannya Lumayan Sama yang Kemasan Kaleng Seperti ini Nah Nanti Kalau Semuanya Pakai Butter Seperti ini Kan Bajutnya Terlalu tinggi Jadi Harganya Terlalu mahal Terlalu mahal Dan Saya Tahu Bagaimana Cara Mensiasatinya Dengan Cara Dicampur Antara Butter Dan Margarin Jadi Saya Pakainya Butternya Dari 250 Butter Yang Seharusnya Saya Memakainya 150 Butter Wisman Dan Saya Campur Dengan Margarin 100 100 Gram Margarin Merak Blue Ben Saya Pakainya Boleh Merak Apapun Boleh Balembum Atau Apapun Dan Untuk Kajunya Saya Selalu Memakai Kaju Adam Seperti Ini Karena Ini Aroma Dan Rasanya Sangat Sangat Kuat Itu Yang Membuat Kukis Dan Kue Kering Kita Jadi Sangat Sangat Istimewa Rasanya Ini Pun Ada Yang Ecar Tidak Harus Beli Satu Kilo Ini Saya Beli Satu On Seperti Ini Itu Bisa Ditekuk Kalau Terlalu Mahal Pakai Semua Gaju Adam Tadi Sudah Saya Siasati Jadi Dari 200 Gaju Yang Seharusnya Dipakai Saya Pakai 125 Gaju Adam Dan 75 Gram Nya Adalah Gaju Jadan Gaju Biasa Boleh Kucis Boleh Kraf Dan Atau Yang Lain-lain Boleh Semua Oke Itulah Sedikit tips Dari Saya Agar Bunda Bisa Menghasilkan Kukis Yang Rasanya Sangat Sangat Istimewa Tetapi Budgetnya Masih Ramah Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Bunda Bunda Semua Disana Terima Kasih Sudah Melihat Video Saya Sampai Habis Dan Bagi Yang Belum Subscribe Saya Ingatkan Untuk Tekan Tombol Subscribe Dan Juga Diaktifkan Lenceng Apabila Ada Kritik Dan Saran Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Assalamualaikum